Intro Untuk cara membuat pupuk organik cair terbaik Ini kita gunakan berikut sama cangkang-cangkangnya Kita cangkangnya juga kita remukkan dalam Sobat Tani, selamat jumpa kembali di info pertanian kita Mudah-mudahan Sobat Tani sekalian dalam keadaan sehat dan murah rezeki Amin Kali ini info pertanian akan sedikit berbagi pengalaman tentang tutorial sederhana Yang ini cara mudah membuat POC sendiri Cukup sekali raci, mampatnya cukup banyak Untuk perawatan 15.000 batang tanaman cabai Sebelum lanjut ke pembahasannya Jangan lupa like, subscribe Agar Sobat Tani sekalian tidak ketinggalan dari setiap info yang baru yang kita suguhkan Ini M4 Satu kelas air minum, kita curahkan Baiklah Sobat Tani, dimanapun Anda berada Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di channel kita ini Info pertanian kita Untuk kali ini kita akan memberikan tip tutorial sederhana Ini cara membuat pupuk VOC sendiri Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini Dan jangan di skip-skip video ini Agar Sobat Tani sekalian tidak gagal paham Dalam cara membuat VOC ini Tahap pertama untuk cara membuat pupuk organik cair Adalah kita persiapkan terlebih dahulu Ini adalah wadah Dan di hadapan kita ini Untuk cara mudah membuat pupuk organik cair Terdapat bahan-bahan ada tepung beras Nah ini seukuran setengah kilo Satu butil berasi Dan micin seharga seribuan Dua butil telur, empat dan gula merah Baik Sobat Tani, untuk cara membuat pupuk organik Yang pertama kita siapkanlah wadah Dan ini adalah tepung beras Tepung beras seukuran setengah kilogram Karena disini kita akan memproduksi Yaitu pupuk organik cair Ini cukup kita gunakan Di lahan pertanian kita Untuk kapasitas tanaman cabai Karena kita memproduksi tanaman cabai Lebih kurang 15.000 batang Baiklah Sobat Tani, untuk cara Membuat pupuk organik cair paling bagus Kita gunakan yaitu air yang bersih Yaitu bisa kita ambil dari air sumur Air hujan dan air sungai Yang penting jangan mengambil air dari pump Karena dia mengandung kaporit Nah, salah pertama yang kita lakukan adalah Dalam takaran air 25 liter Kita tuang tepung beras Ini adalah tepung beras setengah kilogram Dan kita curahkan ke dalam wadah bak ini Setelah itu Sobat Tani kita aduk Sobat Tani, dengan cara membuat POC sendiri Salah satu kepuasan sekaligus memberikan keuntungan bagi kita Salah satunya mampu mengatasi terjadinya Kekurangan unsus hara bagi tanaman Dan menyuplai hara dengan cepat Yakni dengan pupuk cair organik Dengan cara membuat pupuk organik cair ini Kita mampu mengatasi ketersediaan Kelangkan pupuk subsidi di pasaran Pupuk organik cair paling bagus Misalnya saja untuk cara membuat pupuk organik cair Dari cucian beras Dan pupuk organik cair telur dan micin Yang mudah dan praktis digunakan Cara membuat pupuk organik ini tergolong mudah Dan biayanya pun murah Membutuhkan dana 20 ribu rupiah Untuk 15 ribu batang cabai Yakni dengan membuat pupuk organik cair Berikut cuplikannya Bila Sobat Tani Setelah tepung beras kita aduk di dalam bak tadi Tahap berikutnya Untuk cara membuat pupuk organik cair terbaik Yang selanjutnya adalah Kita ambil gula merah Ini adalah gula merah Untuk takaran Membuat pupuk organik cair Kurang lebih 25 liter Gula merah kita ambil 100 gram Ini akan kita timbang terlebih dahulu Ini gula merah terbuat dari Gula aren Gula pasir Ataupun gula kelapa juga Bisa juga dijadikan untuk bahan Organik cair tersebut Ini kita timbang dulu Seukuran 100 gram Nah pas Sobat Tani Ini seukuran 100 gram Selanjutnya Gula merah ini kita Iris-iris terlebih dahulu Agar hancur Dan kita tuang ke dalam wadah Yang berisi air Tepung beras tadi Dan kita aduk-aduk Hancur Bela Sobat Tani Untuk bahan selanjutnya adalah Ini adalah terasi Kita aduk juga Kita campurkan di Air gula Sama tepung beras tadi Untuk putih terasi Bahan selanjutnya Sobat Tani Ini adalah Micin Ajinomoto Ini satu bungkus Harga Rp 1.000 Apabila tidak ada merek Berek lain Untuk Ajinomoto Petisasa juga tidak apa-apa Ini kita gunakan merek Ajinomoto Kita curahkan semua Kita curahkan semua Micin ini Untuk tekaran Kita buat VOC 25 liter Terima kasih Terima kasih Tepung beras Tahap selanjutnya Sobat Tani Ini adalah Dua putih telur Kita pecahkan Ini kita gunakan Berikut sama Kangkang-kangkangnya Kita remukkan Dalam Wadah ini Lalu kita aduk Dengan rata Bila Sobat Tani Untuk bahan selanjutnya Adalah Di hadapan kita ini Sudah tersedia Yaitu E4 Ini adalah E4 Untuk Tambahan Bakteri Ini untuk E4 Untuk perbandingan 25 liter air Kita beri Satu kelas air minum Cukup Ini E4 Satu kelas air minum Kita curahkan Selanjutnya Sobat Tani Untuk cara mudah Membuat POC sendiri ini Ini Kita curahkan Kedalam Air Yang telah kita beri Ini kita curahkan Lalu air ini Kita aduk Langkah selanjutnya Sobat Tani Ini di hadapan kita Sudah terdapat Gerigen Berukuran 25 liter Ini air Yang telah Di Prajek tadi Kita masukkan Kedalam Gerigen tersebut Sobat Tani Membuat Pupu organik jair Adalah Pupu yang tersedia Dalam bentuk cair POC dapat diartikan Sebagai pupuk Yang dibuat secara alami Melalui proses Permentasi Sehingga Menghasilkan Larutan pembusukan Dari bahan-bahan Yang kita buat Kali ini Cara membuat POC sendiri Faktanya Bagi sebagai pupuk Organik cair Lebih baik untuk digunakan Karena terhindar Dari bahan-bahan Kimia Serta dampaknya Cukup bagus Bagi kesehatan Dan lingkungan Pupu organik cair Mampu mengatasi Pertahanan hara Cara membuat Pupu organik cair Terbaik pun Mulai dibuat Sekaligus Menambah beberapa Jenis hara Pada tanaman Yang diberi pupuk ini Membuat POC Tidak dijadikan Sebagai pupuk utama Dalam dunia tanam Melainkan Sebagai tambahan Zat Jika kita Kekurangan dana Untuk membelinya Hal ini Sebabkan pupuk cair Lebih lama Dalam proses Permentasinya Pupuk ini Mudah dicerna Oleh tanaman Dengan membuat POC sendiri Pengalaman Menggunakan pupuk cair Biasanya digunakan Sebagai pupuk Peransang buah Di bagian daun Bunga dan batang Dari tanaman tersebut Semua bahan-bahan Telah kita Curahkan Kedalam Gerigen Seukuran 25 liter ini Dan ini POC ini Kita Tutup Tutup Dan ini Kita diamkan Selama lebih kurang 30 hari Makin lama Kita menyimpannya Makin bagus Untuk Cara Pengaplikasiannya Ini Per 15 Atau 16 liter air Untuk Penyepraian Atau Penyeprotan Kita beri Kisaran 200 mililiter 200 sampai dengan 250 mililiter Ini juga Bisa digunakan Dengan Melakukan pengocoran Untuk dosis Untuk pengocoran Untuk tanaman Tomat Ataupun tanaman cabai Ataupun tanaman-tanaman Yang lainnya Ini kita tambah Dosisnya Mencapai 500 Per 16 liter Air Ini kalau kita gunakan Untuk Sifatnya Dikocor Ke bawah batang Setiap 3 hari Sekali Ini Tutupnya Kita buka Kita buka Dan ini Kita simpan Di sempat yang sejuk Tanpa ada Sinar matahari Karena bakteri Ini adalah bakteri Sejuk Dia bukan Bakteri Yang sifatnya Photostasis Atau berpanas-panasan Mungkin demikianlah Tip tutorial dari kami Lebih dan kurangnya Kami hon maaf Jangan lupa Dukung terus channel ini Agar sobat tanis kalian Tidak ketinggalan Setiap info Yang kami subuhkan Akhirnya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Assalamualaikum 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 Selamat menikmati Terima kasih.